Sek, ini burung dagang bayam, kakinya kecil banget, badannya besar, tapi bisa seimbang. Masya Allah ya. Berarti dia fokus dengan tujuan hidupnya, dan cara berjalannya tuh. Dan dia itu jarang sekali duduk, jadi kalau dia capek, akan angkat sebelah kakinya saja. Oh, tidur begitu? Iya, jadi tidak angkat sebelah kakinya. Begini gitu aja ya? Oh, Masya Allah. Hikmahnya apa, Sek? Hikmahnya kadang-kadang orang kecil, tapi subhanallah, bebannya berat, tapi dia cuek dengan beban. Sehingga dia tidak membebani pikiran, dan tetap dia merenjutkan perjalanan. Dan berbicara memiliki keseimbangan, berarti kita tuh ya hidup seimbang ya? Iya. Dan Allah tidak akan memberi... Tujuan kita bukan dunia, dan tujuan kita bukan akhirat saja. Tujuan kita dunia akhirat, karena dunia jembatan menuju akhirat. Kalau orang bilang, saya tujuan saya akhirat, ngapain kamu hidup di dunia? Makanya juga dilarang untuk terus-terusan di masjid ibadah. Maka Nabi SAW pas masuk masjid, lihat orang lagi duduk. Kenapa mali ada kawfiqai wa rakhtu shalat? Kenapa kamu ada di dua-dua rakhtu shalat? Berarti kita ini pangjilan ibadah baru datang. Kemudian kita membangun negeri, membangun ekonomi, membangun umat, membangun keluarga. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau ibadah 24 jam masjid, tidak ada dalam Islam. Makanya ada lagu bimbo itu yang sajadah panjang. Kita beribadah terus, tapi setiap kali ya sudah interupsi. Interupsi itu mencari ilmu, mencari rezeki. Makan, minum, istirahat, datang ke rumah Allah. Itu adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Di dunia pun tujuannya untuk akhirat. Apalagi azan. Kalau panggilan azan wajud kita penuhi. Tapi kalau dikecilkan suara azan, susah kita dengar. Waduh, kayak gonggongan anjing. Yaakim's Agiari. Apa yang itu mencari? Sari kataislik inina. Saya terkini mengucap. Seper Dan. Ini mem acompañan kami vielä, . Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton